Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pemidaya yang kami banggakan Pada kesempatan ini kita akan melihat Kegiatan produksi ikan wader Yang dilakukan di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi Ikan wader adalah peruntukan bagi ikan-ikan kecil Yang hidup di perairan umum Yang tergolong ke dalam Pamili Ciprinidae Nama lokal yang lain untuk ikan ini adalah Ikan parai atau ikan siluang Di Indonesia telah teridentifikasi 6 spesies ikan wader Dengan genus rasbora Salah satunya adalah ikan wader pari Rasbora Argyrothenia Ikan wader memiliki beberapa keunggulan Di antaranya adalah Rasanya yang gurih Nilai giginya yang tinggi Terutama protein, kalsium, dan zat besi Serta kemudahannya untuk dikembang biakan Sahabat Budidaya BB PBAT Sukabumi Telah melakukan pembenihan dan pembesaran ikan wader Secara massal Dan telah dilakukan beberapa kali kegiatan restocking Untuk meningkatkan stok di perairan umum Pemijahan ikan wader Bisa dilakukan di bak beton Atau bak terpal Kemudian bisa juga di aukarium Atau pada kontainer plastik Pemijahan secara alami Dilakukan dengan hanya sedikit melakukan Rangsangan melalui manipulasi lingkungan Induk jantan dan betina Dapat dibedakan dengan mudah Karena morpologinya yang berbeda Dimana induk betina Senderung lebih besar dan gemuk Sementara induk jantan Lebih kecil dan ramping Serta mengeluarkan cairan putih Apabila dilakukan pengurutan Dari arah perut ke lubang orogenital Induk betina dipilih yang sedang mengandung telur Dan digabungkan antara induk jantan Dan induk betina Dengan perbandingan Satu ekor induk betina Dan dua ekor induk jantan Yang ditempatkan di wadah pemijahan Yang telah disiapkan Umumnya induk akan memijah pada malam hari Pada pagi hari Telur bisa dipanen Dan dimasukkan ke wadah penetasan telur Telur akan menetas menjadi larpa muda Setelah lebih dari 30 jam diopulasikan Induk betina yang memiliki ukuran di atas 10 cm Akan mengeluarkan telur sebanyak kurang lebih 5.000 butir Per induk Dengan derajat penetasan berkisar antara 75-80% Pada saat menetas Larpa wadah memiliki ukuran yang sangat kecil Yaitu hanya 0,25 cm Larpa ikan wadah dipindahkan ke bak atau kolam pendederan Pada umur larpa hari ketiga atau hari keempat Dimana larpa pada hari tersebut sudah mulai bisa berenang aktif Larpa akan dipanen dan dihitung jumlahnya dengan cara sampling Sahabat budidaya Hal yang penting yang dilakukan pada kegiatan pendederan Larpa ikan wadah adalah penumbuhan pakan alami awal Yaitu jenis impusoria Bak pendederan dibersihkan Lalu diisi air setinggi 40 cm Lalu dimasukkan beberapa helai daun pisang kering Dan air dibiarkan tergenang tanpa airasi selama minimal 3 hari Dalam rangka menumbuhkan impusoria Larpa yang telah dipanen Selanjutnya ditebar di bak pendederan Yang telah tersedia pakan alaminya Dengan kepadatan tebar larpa antara 3.000-5.000 ekor per meter kubik Selama satu minggu pemeliharaan Larpa hanya memakan pakan alami impusoria Setelah itu air dinaikkan ke level 80 cm Airasi dinyalakan dengan level kecil Dan mulai diberi pakan kutu air Serta pakan buatan yang berbentuk tepung Pendederan ikan wader dilakukan selama 1 bulan Dan ikan akan mencapai ukuran antara 1-1.5 cm Selanjutnya ikan dipanen, dihitung, dan dipindahkan ke tempat pendederan lanjutan Atau ke kolam pembesaran Pada umumnya, kelangsungan hidup ikan wader di kolam terkontrol Pada pendederan pertama ini bisa mencapai lebih dari 95% Sahabat budidaya Kegiatan pendederan lanjutan atau pembesaran ikan wader Dilakukan di kolam dengan kepadatan antara 100-200 ekor per meter kubik Kolam dikeringkan, lalu diisi air, dan ditumbuhkan pakan alami dengan menggunakan pupuk kompos Setelah 1 minggu, baru dilakukan penebaran benih ikan wader Pakan buatan diberikan dengan frekuensi 2 kali sehari yang berbentuk tepung dan kremble Benih ikan wader dari ukuran 1-1,5 cm selama 75 hari pemeliharaan Akan mencapai ukuran 3-5 cm Dan ukuran ini sudah menunjukkan tingkat pembentukan gonad pertama kali Ikan pada ukuran ini bisa di restocking ke perairan umum Atau dibesarkan menjadi ukuran induk hingga ukuran mencapai lebih dari 7 cm Para pemudidaya yang budiman Demikianlah sepintas kegiatan produksi ikan wader Yang dilakukan di Dalai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!